siapa yang tidak tahu mobil-mobil Toyota di Indonesia atau bahkan di dunia di seluruh jalanan di Indonesia pasti ada mobil Toyota yang lewat mulai dari Toyota Avanza yang kita kenal mobil sejuta umat Toyota Rush mobil SUV terlaris di Indonesia maupun Toyota Agya mobil LCG keluaran Toyota di video kali ini kita akan membahas spesifikasi Toyota Rush TRD Sportivo tahun 2016 serta apa saja kelebihan dan kekurangannya sebelum kita bahas yang baru bergabung jangan lupa subscribe like dan tinggalkan komentar serta jangan lupa nyalakan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video review dari kami Toyota Rush resmi memulai debutnya pada akhir tahun 2006 mobil ini dibuat untuk memenuhi keinginan konsumen akan mobil SUV yang mampu dan tangguh melewati jalanan baik on route maupun off route dan berkat penjualannya yang sangat bagus ini Toyota Rush mendapat banyak penghargaan dan menguasai hampir separuh dari 100% market share hingga 2015 di Indonesia Hai penjualan yang memuaskan ini didapat berkat kemampuan Toyota untuk selalu memberikan fitur dan desain baru di setiap tahunnya sehingga mobil ini begitu disenangi dan menjadi pilihan pengguna yang menginginkan mobil SUV tangguh namun tidak melupakan sisi kenyamanan dan desain baik dari segi eksterior maupun interior tampilan depan dari Toyota Rush TRD Sportivo 2016 ini begitu gagah dan maco khas SUV sejati Bumper Toyota Rush lebih maskulin dan semakin berani lampu depan Toyota Rush dipersenjatai proyektor headlamp with LED yang akan memandu pengemudi melewati jalanan yang gelap dengan aman karena memiliki pencahayaan yang maksimal namun tidak menyilaukan juga dilengkapi dengan front bumper spoiler dan footlamp di samping kanan dan kiri yang membuat mobil ini terlihat tegas bagian samping mobil ini terlihat simpel namun penggunaan pelek berukuran 16 inci dengan ban berukuran 235 per 60 serta handle pintu dan sepion menggunakan action chrome membuat mobil ini terlihat mewah dan sporty ground clearance yang tinggi membuat mobil ini memiliki kesan yang tangguh aura maco dan laki banget begitu kental pada Toyota Rush TRD Sportivo 2016 ini dengan ban cadangan terletak di belakang dan tergantung pada pintu bagasi membuat Rush Sportivo ini bergaya layaknya suv sejati lampu belakang berteknologi high mount dan LED rear combination lamp yang seakan berusaha mengeluarkan aura modern dari suv ini kita masuk ke interiornya kalau boleh jujur layout dashboard dari mobil Toyota Rush TRD sportivo ini masih sama saja dengan Rush lepas ukuran kabin mobil ini tidaklah terlalu besar seperti mobil SUV lainnya namun masih mampu menampung hingga tujuh orang dashboard berwarna dark race dan penggunaan material berkualitas yang terlihat mewah dan modern tidak lupa ada fitur multimedia yang sudah touchscreen 6,1 inci dipasang di mobil ini selain itu terpasang panel indikator combination meter desain dimana terdiri dari teknologi analog speedometer dan touchometer digital strip meter dan odometer dengan chrome ring yang terlihat begitu futuristik di bagian setir terdapat tombol audio kontrol yang membantu pengemudi mengatur keluaran suara tanpa harus melepas setir kemudi bagian bagasi belakang memiliki ruang cukup yang luas sehingga mampu menampung banyak barang terlebih jika kursi bagian belakang tidak dipakai dan dilipat maka ruang bagasi belakang menjadi jauh lebih luas fitur-fitur yang ada di Toyota Rush TRD to Sportivo antara lain dual SRS airbag untuk keselamatan sistem ABS anti-lock brake system untuk mencegah terjadinya ban terkunci saat melakukan pengereman keras yang berdada sistem EBD electronic distribution bag yang mampu menjaga posisi mobil sesuai pada jalurnya saat melakukan pengereman sewaktu-waktu seatbelt warning yang akan terus menyala dan berbunyi apabila semua seatbeltnya tidak dipakai saat mesin dihidupkan atau saat mobil ini berjalan kita sekarang bahas daya pajunya keras TRD Sportivo ini dibekali mesin berkapasitas 1495 cc 4 silinder segaris DOX PVTI manual 5 percepatan dengan yang otomatis 4 percepatan tenaga maksimum yang dihasilkan mencapai 109 PS pada 6000 RPM dan torsi puncak mencapai 138 Nm pada 4400 RPM suspensi depan menggunakan MacPherson strut dengan begal coil dan stabilizer atau MacPherson strut dengan coil spring and stabilizer suspensi belakang menggunakan 4 link dengan bekas coil dan lateral root atau 4 link lateral root with coil spring rim depan cakram dan belakangnya trombol setelah kita bahas tentang spesifikasi Toyota Rush TRD Sportivo tahun 2016 ini lalu apa saja kelebihan dan kekurangannya yang pertama kelebihannya antara lain desain eksterior macho berkendara lebih nyaman hemat bahan bakar di kelasnya serta ruang kabin yang begitu lega dan terlihat modern tentu di samping kelebihan pasti ada kekurangannya yaitu tenaga mobil ini tidak sebesar mobil SUV lainnya dan suara mesin agak kasar walaupun memiliki ukuran kabin yang tidak terlalu besar dan performa mesin yang sedikit lebih rendah dibanding dengan mobil SUV lainnya tapi mobil ini sudah mampu memberikan performa yang mumpuni ditambah lagi dengan desain baik interior maupun eksterior yang lebih modern sehingga membuat penggunanya merasa dimanjakan ketika mengemudi mobil ini sehingga mobil ini sangat cocok bagi keluarga yang ingin melakukan perjalanan jauh dan melewati jalan yang tangguh ada yang tertarik? baiklah sekian dulu video review dari kami bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai jumpa lagi di video review selanjutnya dan maturnuun selamat menikmati